Nah, teman-teman, aku mau langsung aja tunjukin gitu ya, bagaimana cara mengganti ataupun merubah email di Facebook profesional kamu yang mungkin kamu lupa, ataupun yang mungkin gitu ya, pada saat kamu pembuatan akun Facebooknya dulu gitu ya, nggak tahu email mana yang dipakai, dan mungkin juga emailnya sudah tidak aktif. Nah, cara untuk menggantinya dari email lama ke email baru adalah, teman-teman bisa lihat. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, teman-teman baris kawan, dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan senantiasa selalu dimurahkan rezekinya, amin, ya robbal alamin. Nah, teman-teman, dalam kesempatan video kali ini, aku masih mau membahas tentang tema Facebook profesional, teman-teman ya. Tepatnya, lebih kepada lupa menautkan email di Facebook profesional, sehingga tidak mendapatkan notifikasi ataupun surat cinta dari Meta. Nah, buat teman-teman yang punya kendala sama, ataupun yang mengalami hal yang sama dengan yang ingin aku bahas, kamu bisa simak video ini sampai dengan selesai, karena aku mau kasih tahu caranya bagaimana menautkan emailnya kembali, ataupun bagaimana caranya menghapus dan mengganti email yang lama dengan email yang baru, agar kamu mendapatkan surat cinta dari Meta, dan kamu mendapatkan surat rincian gajinya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya boleh di-subscribe dulu, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kalau udah semuanya, kita langsung ke pembahasannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau langsung aja tunjukin bagaimana cara mengganti ataupun merubah email di Facebook profesional kamu, yang mungkin kamu lupa, ataupun yang mungkin pada saat kamu pembuatan akun Facebooknya dulu, yang nggak tahu email mana yang dipakai, dan mungkin juga emailnya sudah tidak aktif. Nah, cara untuk menggantinya dari email lama ke email baru adalah, teman-teman bisa lihat, silakan teman-teman tinggal masuk aja ke Facebooknya, ataupun ke akun Facebook teman-teman, ya. Dilihat di pojok kanan atas, teman-teman, ada foto profil dengan strip garis 3, ya. Teman-teman tinggal di-klik aja. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Kemudian di situ ada bantuan dan dukungan, ada pengaturan dan privasi, kemudian pengaturan, pusat privasi, dan lain sebagainya, ya. Nah, teman-teman silakan tinggal klik aja pengaturan. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan ke pusat akun, ya, teman-teman. Di pusat akun inilah yang bisa kita, apa namanya, merubah data diri kita, teman-teman. Nah, di sini ada dari pusat akun itu, teman-teman, ada detail pribadi, kemudian kata sandi dan keamanan, kemudian preferensi iklan, verifikasi, dan masih banyak lagi. Nah, fokus kita, ya, untuk merubah email lama ke email baru, itu gimana caranya? Caranya, teman-teman, tinggal klik detail pribadi aja, teman-teman, ya. Nah, di sini juga banyak pilihannya, teman-teman. Nah, pusat akunnya, kemudian di sini berbagi lintas profil, gitu ya, kemudian kata sandi, keamanan, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pengen merubah, langsung aja bisa ke detail pribadi, ya. Nah, di sini ada detail pribadi. Kemudian, teman-teman, tinggal di klik aja, detail pribadi ini, ya, mengungkapkan informasi-informasi, gitu ya, berupa kontak, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, bisa lihat, di sini ada info kontak, yang mana nanti info kontaknya akan aku blur, ya, teman-teman, ya. Akan aku blur, karena ini bersifat privasi dan pribadi, teman-teman. Tapi, aku coba untuk, ya, menunjukkan bagaimana cara untuk merubah emailnya. Ya, teman-teman, tinggal klik aja di sini, ya, di info kontaknya, teman-teman. Nah, info kontak di sini, ini adalah, apa namanya, kontak-kontak yang dulu mungkin teman-teman pernah daftarkan, ataupun pernah, teman-teman, simpan di data pribadi di info kontaknya. Nah, teman-teman bisa baca di sini, kelola nomor ponsel dan email Anda, serta siapa saja yang bisa melihat info kontak Anda. Gunakan salah satu dari nomor tersebut untuk mengakses profil atau perangkat apa saja di pusat akun ini. Jadi, jelas ya, teman-teman. Kalau sekiranya, nah, teman-teman, email ini sudah tidak aktif, gitu ya, teman-teman tinggal klik aja, ya, ataupun tinggal klik tanda panah, gitu ya, ke sebelah kanan. Nah, setelah ini, di sini ada kelola visibilitas dan hapus email, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen merubah ataupun mengganti dari email lama ke email baru, teman-teman, ya, teman-teman tinggal hapus email aja dulu di sini. Ataupun misalkan kedua emailnya ini masih aktif, teman-teman, ya, teman-teman tinggal dibiarkan aja. Nah, kalau teman-teman misalkan mau menambahkan email ataupun menambahkan atau mengganti, gitu ya, mengganti email lama ke email baru, teman-teman tinggal tambahkan kontak baru saja. Nah, di sini ada yang namanya tambahkan email. Nah, teman-teman tinggal langsung aja dituliskan, ya, teman-teman, emailnya. Misalkan, nih, aku coba tuliskan email yang asal aja, teman-teman, ya. Untuk tutorial aja, sebentar. Nah, nanti teman-teman juga silakan isi dengan email masing-masing saja, ya, sesuai dengan email yang untuk menerima surat rincian gaji dari Facebooknya. Nah, teman-teman, ini sudah, apa namanya, sudah mengirimkan kode konfirmasi, ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman cek, gitu ya, di emailnya, itu ada kode konfirmasi atau tidak. Kalau misalkan sudah ada, teman-teman tinggal dimasukkan di sini. Nah, nanti kalau sekiranya itu sudah berhasil, teman-teman, maka di sini, nih, ya, emailnya itu akan bertambah di sini, ya, teman-teman, email yang teman-teman daftarkan, ataupun email yang teman-teman ganti dengan email baru. Jadi, seperti itu, ya, teman-teman bisa coba caranya untuk merubah email lama ke email baru, ataupun bisa sekalian mengecek sebenarnya email mana yang teman-teman pakai di Facebook profesionalnya agar teman-teman dapat menerima surat rincian pembayaran ataupun surat rincian gaji dari Facebooknya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, teman-teman, jadi itu tadi, ya, cara untuk mengetahui email mana yang teman-teman tautkan pada saat teman-teman mendaftar di Facebook profesionalnya, sekaligus kalau misalkan email itu tidak aktif ataupun sudah lama, gitu, ya, teman-teman tidak gunakan, teman-teman bisa ganti dengan email yang baru dengan cara yang tadi aku perlihatkan ataupun sebutkan tadi, ya, teman-teman, cara-caranya ataupun step-by-stepnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah diganti dengan email yang baru, itu pasti, teman-teman, teman-teman, setiap bulannya, kalau ada pendapatan di akun Facebook profesional, teman-teman, itu akan mendapatkan rincian pendapatan Facebook, ya, setiap bulannya. Nah, tunggu apa lagi? Teman-teman boleh cek dan teman-teman boleh pastikan emailnya aktif atau tidak. Nah, teman-teman, jadi sekian dulu, ya, video informasi kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman sekalian. Dan sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman, boleh like, komen, dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kalau teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya, setiap aku bikin video baru, itu notifikasinya akan muncul di akun YouTube kamu. Untuk itu, teman-teman boleh aktifkan sekarang dan pastikan, teman-teman, untuk selalu update video-video terbaru dari aku, ya. Nah, aku akhiri dulu. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai dengan selesai. Wabilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.